Intro Nah ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan Kudunya sobat waya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita Nanti tangi songkok kubur ya orang anggap ikhtiar sama kan Sama-sama ada kesimpulan Lillahi robbil alamin Tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya Karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud Lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab Alasannya sudah jadi lemah kok Kalau ada menaik ucara nebiye lah Zaman kue orang anggap Jadi ada sebabnya Cara nebiye Makanya kalau suruh balik-balik bilang Jika tangi songkok kubur riku mohal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal Karena tanpa sebab Tidak tanpa apa? Sebab Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada Dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri Melalui setan punya pengeran Kalau di sini kalau menyebabkan setan Ma asyatuhum khawqah samawati wal arti walah khawqah anfusihim Wawakuntum utakhidal mudilina adudha Setan kubur diwak-dwak nopi Apa setan melok gawe langit bumi? Apa setan gawe awa e-dewi? Apa setan gawe awa e-dewi? Mesti dia milah Berpenampilan ganteng Kedua itu selesai Bww tidak selesai Bww itu selesai Bww ini gawe awa e-dewi? Milah jadi apa? Ganteng Setan ini tiang yang berusul Setan itu berbunuh rokok Wah berarti setan itu hebat Seperti ini boleh milah Merokok Bukan itu hebat kan milah apa? Suarga Loh ini kumun kersanai pengirahan Setan yang berbunuh rokok Kita berbunuh suarga Kita mau diatur seperti botol Artinya jika anda bilang Ini wuj kersanai pengirahan Setan dah kok merokok Berarti setan mengkoyok botol Koyok watu Yang ditoto Yang du Berarti setan enggak siapa? Siapa Sama dengan kita enggak siapa? Siapa? Alhamdulillah 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 Saya serang ngerti siapa-siapa Terus usul Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Tadi Wurib kula mati kula Sedanten ikhtiar kula Namung Kagungannya apa? Janganlah syarikat Alhamdulillah Saya akan mengatur Sintan mawan Saya akan mengatur Ini Terus Babila Jika umir Itu Wakanan Alhamdulillah Muslimin Dan dengan keyakinan Kita diperintahan Jadi Jadi Dunggu iftih tahu Senajan Tentang buat Wajib Tapi itu Filosofi Dalam Hidup Kersananya Dengan Nopo Dulu Dunia Itu pun Bar Kurib Kersananya Pengheran Mati Kersananya Pengheran Mula Kadang Tidak Tidak Menurut Penanggalan Agama Itu 5000 Tahun Sebelum Masehi Dihitung Nabi Adam Itu Dihitung Langit Bumi 5000 Tahun Dan Sekitar 7000 Tahun Padahal Tentang Ramal Umur Dihitung Bumi Tentang Bumi Tentang Tahun Jadi Enak Di Utang Utang Beres Ini Bumi Tentang Bar Ini Bumi Tentang Jari Ini Dihitung Dihitung Kalau Senajan Tentang Ilmu Dihitung Dihitung Islam Tapi Sampai Ulang Ulang Tidak Sering Ini Misalnya Kalau Sering Ini Dihitung Berarti Selawas Selawas Itu Mungkin Karena Allah Bisa Menciptakan Benda Yang Begitu Panas Tapi Punya Daya Tahan Atusan Tahun Bumlah Discovery Malah Jutaan Tahun Yang Lalu Itungan Kunti Dinosaurus 400 Juta Tahun 5.000 Tahun Sebelum Masih Masih Tapi Ngomong Ilmu Jutaan Seng Hitung Sopo Apa Tahan Terus Tahan Tahan Begini Saja Kalau Sampai Melihat Matahari Misalnya Matahari Itu Kan Bahannya Panas Sekali Ternyata Allah Bisa Mengelola Matahari Seawet Itu Ribuan Tahun Apalagi Melola Kita Kita Ini Untuk Abadi Lebih Gampang Karena Bahannya Panas Gak Gampang Rusak Terus Gampang Direproduksi Maksudnya Gampang Digantikan Maksudnya Yang Dimas Allah Kan Kene Gampang Misalnya Buaya Dianggap Hewan Purba Yang Terlama Menusul Hilang Misalnya Mati Anak 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 Nabi Adam Kan Wong Sitok Diketahanan Sampai Saki Gunta Ganti Wong Artinya Berarti Ada gen Adam Yang Abadi Sampai Sekarang Karena Setiap Manusia Sekarang Berarti Ada Gen Ada Artinya Allah Memberi Contoh Betapa Allah Bisa Ngatur Supaya Fisik Manusia Gen Ini Abadi Buktinya Adam Masih Kan Pasti Diantara Jasad Kita Ada Unsur Adam Tetap Punya Cara Untuk Bikin Abadi Abadi Buktinya Cara Tapi Melihat Nabi Adam Tidak Sampaian Kan Bukti Allah Dua Cara Ngabadi Unsur Adam Karena Tidak Mungkin Dalam Diri Kita Sekarang Tidak Ada Sampai Tidak Bantau Tapi Adam Tapi Adam Adam Yang Sekarang Sampai 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 Turunan Kobil Sampai 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 Cerita Cerita Kobil Lahir Suarga Dira Sampai Sampai Labudah Lahir Bumi Labudah Gembert Sampai Lahir Bumi Rapati Ganteng Dira Sampai Iklimah Wahyu Lahiran Suarga Kobil Tidak Terima Kalau Aku Cangganteng Tidak Cale Maksudnya Saya Cangganteng Tidak Cale Terima Kayak Kobil Nah Tapi Tidak Pikir Ini Nabi Adam Bidak 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 Sedang Bidak Kalau Bidak 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 Musibah Kan Sakyan Air Bidak Dosa Tapi Bidak Double Misalnya Keriting Keriting Bidak 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 Sudah Diceritakan Tukaran Kobil Tukaran Dibisa Nabi Adam Angger Sing takor Rupiah Sukses Berarti Ikhtiari Bener Yang Mau Kobil Nyemble Werdus Sing Kobil Seneng Buah Buah Melah Seneng Buah Buah Masalah Dianggap Simbole Wong Seneng Mapan Bidak Buah 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 Cukup Gedang Sitor 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 Semua Buah 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 Bidak Korban Kobil Tapi Melarat Teman Teman Keliru Habil Soleh Penuh Daging Perkara Korban Bidak 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 Ada Sebuah Toriko Ngaram Anak Buah Mangan Pitik Berkaranya Buah Pak 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 Koyok Sing Di Pangan Ya Rebat Terus Rebat Rebat Terus Rebat Berarti Berlebihan 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 Biasa Kulah Kulah Panatik Tidak Tapi Kulah Senang Mangan Jadi Unsur Hewani Saya Tidak Banyak Kulah Rapati Senang Mangan Terus Terus Akhir Korban Tidak Diterima Habit Diterima Terus Semenjak Itu Juga Akhir Akhir Kulah Terus Makanya Konflik Wedok Konflik Tertua Mental Membunuh Mental Ter Tua Pertama Peradaban Manusia Dibangun Rebutan Wedok Dan Saling Membunuh Ini Tradisi Terlama Tradisi Terlama Mesir Bentrok Benda Islam Irak Bentrok Bentrok Itu Tradisi Ter Terlama Bentrok Di ruang Tukaran Tradisi Terlambat Biasa 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 Kejadian Jadi Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Robb Alam Semacam Macam Yang Tasawuf Mengartikan Kabih Kersanah Allah Yang Fakir Mengartikan Semua Ibadah Kita Diikhlas Ranggula Imbalan Namung Kabe Dipersembahkan Allah Cuma Teori Fakir Ini Ada Kelemah Kesannya Allah Itu Butuh Kita Kasih Wadah Kita Bisa Sholat Yang Hidayat Pengeran Isha Zakat Yang Duh Pengeran Pengeran Koko Yang Rasul Zakat Duh 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 Sopo Benar Kita Tasawuf Kita Isha Sudah Koy Kersani Pengeran Kita Sudah Konong Duh 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 Pengeran Berarti Lilahi Nah Jadi Lilahi Ta'ala Ini Nak Cora Tasawuf Itu Bahwa Semua Kebaikan Kita Ini Karena Allah Karena Hidayat Allah Nak Cora Fakir Bersyakat Aku Alhamdulillah Bersyakat Itu Kan Yurah Jelas Aku Yang Rasul Pelaku Alhamdulillah Kersani Allah Bahasa Paling Gak Jelas Tapi Aku Alhamdulillah Bersolat Pamer Aku Bersolat Tapi Yang Kau Ini Nak Kabe Kersani Allah Nah Kersani Allah Sinti Pamer Rapa Ini Ya Tapi Itu Aku Alhamdulillah Bersolat Itu Bahasa Gak Jelas Gak Jelas Juga Bahasa Tapi Bersolat Ini Yang Keempat Kalo Ceritani Hikai Yaitu Sholat Ilkhosi Ini Saya Baca Di Beberapa Kitab Sayyidina Umar Dipanah Panah Ini Rak Wontan Mata Pancing Jadi Nak Melebu Ditarik Sakit Nak Ditarik Sakit Sakit Ditarik Dokter Paling Canggih Sakit Akhirnya Sayyidina Umar Kondo Engkau Tarik Pas Aku Sholat Aku Apakah Sholat Kelalui Tenan Pas Beliau Sholat Ditarik 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 Ikut Jinan Orang Keras 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 Ditarik Ditarik Loro Pesan Aku Tarik Pas Pas Sholat Mulanya Orang Sohabat Mati Kecuali Pas Sholat Mergo Pembunuh Roh Paling Lengah Pas Sholat Umar Dipatah Ini Pas Terima ada yang ada yang ada semasa sholat tetap siaga ya hahaha itu sih ini, karena apa Umar di pantai ini? Pas sholat kalau musuhnya aku ngerti, sohabat itu paling lalih gak pas? sholat, sehidina alih gak bunuh itu gak pas? sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lu canggih, lu yang kenapa? canggih wah, tetap wah, tetap sholatnya paling ngantis konsentrasi penuh, menjaga diri sendiri hahaha, tapi gak ada pengirahan jadi justru itu menunjukkan hebatnya sihidina Umar kalau ngerti dalam bahaya tetap sholat gak sekali sholat, dia ada pengirahan tenangan buatnya roh belas sihidina Usman, gak pas diri sekur'an rata-rata ulama dulu begitu itu masih rusak tali sihidina Abidin pas dia sholat, belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dikne raro ditulung siapa saja gak tau ya dia karena asyik dikne pengirahan masak jari ini, masak aku pas ada pengirahan niling liah ini nah tapi kita-kita serah iso kan bayangnya sholat-sholat ke kelas ngantun katanya Nabi Muhammad sof paling gurih ini ku yasmau azizu sotri ke azizil mirjal nabi nak sholat ini ku sing gurih ini ku ngerti dentuman dadanya nabi sengi wadidina pengirahan kados banyu seng umub ini disebut ini disebut tak lesha'ir rumin hujulu dulladina yaksona nab raba jadi Allah nasyallah ahsan al hadithi kitab mutashabiyah makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesempernya nah alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti ya qobliya ya oke, badiyya ya oke sholat ya oke, tapi orang di patah ini mau ngurah iso hahaha hahaha tetep rah, tetep rah sholatnya ini parah sholatnya ini parah sholatnya ini parah sholatnya ini parah sholatnya rian para sahabat itu menjadi luar biasa menurut sampai orang-orang kafir tidak apa yang menyerang sampai orang-orang sholat khawf itu sampai orang kafir sepakat tidak menyerang muhammad itu pas apa sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawf sholat dimana separuh shof juga musuh mereka sholat itu lalih sholat itu lalih akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sholat akhirnya Umar sholat di depan umum lu di depan umum kok bisa lalih kabe? mesti Umar lalih kan makmum rukhin musuhfah ini kok lalih kabe? lu ngga imam gak ngarep ini wabulu al-majussi itu bisa lewat ya nganti di Umar, ya selamat mungkin sholat kabe? tidak saya rasa, aku yakin rasa wabulu al-majussi itu wabulu al-majussi itu nyak-nyak masjid saya mau kejuwataan sholat kabe? tenang sih jadi saya anggapnya barokai pangeran alhamdulillah jadi Umar itu mengarep, paham ya? abu lulu maju aman, karena yang sholat nasadar itu tidak ada orang Umar tak lalu mau umar kalau itu hebat Shidina Ali malah lucu mendeleng ada ya, mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru, dawai Shidina Ali jasas, jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda enggak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Shidina Ali jawab khisni ajali jadi masjur Shidina Ali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga nggak ada artinya begitu juga aku nak rawai mati itu orang niat mati ini aku tidak ada sepintas ngertiannya ini hanya klis tapi ini tidak menganggungan benar sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajuit perang mulai dulu mati ini yang ada di rumah kok rapas ketembak musuh padahal satu ribu ribu per perang Khalid bin Walid ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir melawan perang Nabi perang Uhud itu panglima hold it zaman kafir ada yang dipatahkan orang Islam bukan Islam berdiri perang ada yang dipatahkan orang kafir pas mati di kamar tidak menganggung menganggungan menganggungan aku aswabu Nabi mati aku nanggungan aku nanggungan aku nanggungan aku perang semangat mati sahib kok malah mati di kamar tidak menganggungan tidak menganggungan aku beri kancah-kancah yang mati di bedan perang perang semangat mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal khususnya ajal yang jadi pengawalku ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir putunya Zubar bin Awam putunya sudah sering lebuk diri dan gulunya mbak mbak mereka saking ceruhnya dari Khalid bin Walid dibuka terlalu kegerku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku ini seorang mati seperti ini saya pilih tidak artinya benar Syedina Ali perang tanding berapa kali menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini mengambil marhab khaybar tidak tahu mati mulai Syedina Ali itu mati nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim di Angkohar nah tapi Syedina Ali keyakinannya aku aja Syedina Ali lucu tenang ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor ini cerita aku ramadi akhbaroni kholili an nimidtu yudrobu ala jim jumati hada aku dikandani kanji nabi matiku dibaca kora kena ikuku jadi Syedina Ali lucu pas dalam keadaanku ini semacam memparak pengeran surah kena dikias orang aku mati nabi matiku iya kena sirahku seperti Syedina Usman walau Syedina lucu dia itu dikepung orang Khawarit jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar corosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarit buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari Syedina Usman orang aku ini poso ya poso ya poso ya poso sunat terus saya ngomong aja kalau misalnya waliwanya hubungannya apa dengan poso sampai dikepung mau nabiku mendukai aku yang jendela ini wa akhbaroni ya Usman satufti rumai yang kau buka aku dan Nabi ketika yang lucu kau buka jadi artinya aku mati pas maghrib jadi Nabi tidak buka bareng yang leluh tidak akan nanti tebal akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut jadi aku sohabat-sohabat mereka itu biasa tertanam inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib yurara sebab saya ini sama yang tak takok kenapa umur mengantipatang puluh tahun kue rasebab kue jawa anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yurara iso jelas no wong kerja sehat tidak urib ngomongan kok ngono supaya ya setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan atau puluh tahun ada yang empat puluh jadi walhasil kita urib yurara sebab kita mati yurara sebab namung roh kabehku lillahi rabbila alamin lalasari kalau ketika ada ulama-ulama urib itu sudah ibadah mereka saya tidak mengerti yang itu kerasannya Allah kue mati yurus ibadah agar kue ridho mereka menunjukkan kue percaya nyerah ambik kekuasaannya Allah Subhanallah wa ta'ala tapi kalau urib pemprotes oleh Allah mati memprotes kue termasuk uang yang disitu oleh Allah kue mengirak aku ojo manggun langit bumiku malam yartu bikodoi walam yasbir ala balai fadyat lubruban siwai wal yakhruz mintakhti arti wasamai jadi wong segera setuju keputusanku menghentikannya pengeran ojo nganggep aku pengeran ojo manggun bumiku ojo manggun langitku waloro kue manggun di diusir presiden diusir presiden gak bisa ngomong bumi ini apa ngusir ngusir podoran melok gawe ini nah diusir pengeran baru teman ojo semakin aku mengkono wisata menesiro kabe batal telika seusah mengkono mengkono kabe ku lama yutiun aku mati kabe seusah urib mati ya bolak balik nunjukno kamu gak siapa-siapa seorang amerika top ya mati petiju singkondang ya mati para pembunuh mati cara abu bakar apa yang diobati ya babak keren tak undang no dokter ngobain jengan mari takohan abu bakar dokter itu mati tau rajin sepada mati ya sepadaan ya repot kalau abu bakar atau bib amrodonya dokter malah lorot tapi coba tiru ngurang makam takohan takohan kalau undang no dokter dokter itu mati tau rajin takohan gak mati bah ya sepadaan 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 mau nambah ini orang nolak mati kok ini mati ya tapi gak gue mau dokter gak pahayu ya yes yes semakin aku mengkono lisaat menisirah kabe pada delika sepada yang mati kabe semakin aku mengkono lisaat menisirah kabe yang malam kiamat yang malam kiamat itu pasuna itu tentangnya kabe dihisap dihisap walau jajailan walau kalau teman-teman teman-teman yang itu yang itu itu yang itu itu yang itu Sampasamawatin dikisip itu biru-biru langit Utaik Toro itu jam utarikotin jam erafa Toriko Liannahah karena saat temani langit Utau liannahah lianah sama Iku turukul malaikati biru-biru dalam lintasannya malaikat Uwamakunalan orang-orang sopoh gitu anil kholki sanggeng gawit Tahtaha Utau anil kholki sanggeng penciptaan itu isi makhluk Tahtaha kagik sore sama Iku hofilin aku lalikabe Aku itu gawidunya seisi macam-macam Sistemnya rizkinya macam-macam Mulai Nabi Musa nge-tangklet dari pengirahan Gesti Kholon itu kepengen tangklet dari jenengan Tidak jenengan tenang dengan rizki yang satu-satunya Caranya biaya Terus walaupun Nabi Musa kalau nuduk watu Watu diduduk itu pecah Kalau nuduk mana? Pecah mana? Kalau nuduk mana? Pecah mana? Sampai begitu Tengah-tengahnya pecahan terakhir Wanoi kewan ugut-ugut lemah Kalau itu ya makan, ya anak buju, ya damai Jadi Nabi Musa ikan bekane biye Mangane konti Terus dari pengirahan Ngerti itu saja Ya aku ralali Mulai ini ya sudah anak turun Jadi Kewan yang dijeru watu ini ya Anak turun Mulai ini kalau nanti cerita pas ngaji hikam Ini kita kita korup ketemu pengirahan Ini ada dawe Sayyidina Ali, dawe sohabat Semua sohabat nanti ada dawe ini Lalu ku syifal goto Mastad tuyakinan Itu saja yang masyur Yang masyur dawe itu Siddin Ali Umpu masuk ke dalam kiamat Aku roh langit bumi, roh malaikat Imanku tidak tambah Jadi Siddin Ali sanggung BD ini secara ilmu Nah kalau mau tambah sepudi Misalnya Aku nyontoknya Ini nyata Misalnya Jendin mati Siddin Ali jendin tidak punduk Sudah itu Jadi sohabat ada gayaan Misalnya malaikat di langit Menceritakan kekuasaan Allah Yang langit itu ada zabarjat Wah hebatnya Zabarjat Ada marmer rupanya biru Ada gaya Wah langit itu hebat ajaib Ada yang ada bumi Langit itu terkenal Zabarjat Zamrut Tidak ada fero Tidak ada batu-batu melia Dari sohabat Ini sohabat Siddin Ali Malaikat di takut Itu menunjuk kekuasaan Allah Siddin Ali ceritakan Ini bumi Itu ada nyamuk Ya nyamuk Ya nyamuk Wiku cuwili Ada bolongan Ya mateng Ya ada ususnya Ususnya ada kumane Wah itu seraisa ada orang gawe Mesti kekuasaan Allah Wah Malaikatnya mandu-mandu itu aneh juga Ajaib juga Jadi setiap cerita hebat Alam malakut Alam malakut Ya bisa diceritakan hebat Alam bumi Karena Malaikat Dia bisa menyamuk Dia bisa menyamuk Dia bisa menyamuk Dia bisa menyamuk Dia selingkuh kan Dia ada alat kelamin Yang ada cili Alat kelamin Dia ada urat Itu berapa ribuan Tidak urat gajah Gampang Uat itu apa Nyamuk Yang mateng Enggak udhoknya Ada pori-pori ini Yang jiru Oleh gawe Tapi Loh Misalnya Malaikat cocokan Malaikatnya harus digawak Waduhannya kan Maksudnya aku ingin Alam malakut Dari sahabat Cukup Ayat di bumi Maksudnya aku ingin Taman dari wali Yang mudah di langit Tapi semua orang ada gunanya Mereka mudah di langit Dan kekuasaan Dari bumi Iya Kekuasaan Yang mudah Alam malakut Imanku berapa tambah Wisada Ayat Masa tidak ada Tiga Bagaiman Tidak Bada Kelar Rahmat Allah Kekuasaan Allah Terang Mati Kesimpulannya Tuhan Kedir Jadi Ya Kyiv Tuhan Tuhan Kalian keyakinanku yura tambah jadi disebut yatana zhalil amru binahun narita alamu annawoha lakul lisa'in qadiru annawoha kataha tabikul lisa'in ilman jadi allahul ladhi kholakun Allah singgawi langit bumi terus wamin al-ardhin disyatana zhalil amru satrusin mulai sampai dimenuh sekali-kali beda imanamu sekoyok malaikat maksudnya dalam arti nak malaikat banggandelo ajaibli alam malakut maksudnya di dunia banggandelo ajaibli alam bu tapi aku goblok nyamuk itu gak anggap problem itu ngeri nyokot, ngeri nyokot tambah nyamuk makkel orang tak duduk di ayat maksudnya nyamuk nyamuk itu rapati minat perkara ini bisa jadi ayatnya pengirantan tapi nyamuk itu semangat perkara ini tidak duduk malah gak paham itu disebut inna Allah alayastahi ayat riba masalam ma'abak udhutan ma'ak misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang usah-usah nyawa orang seperti patung gajah itu tidak ada yang sanggup paling banter butuh patung gajah seukuran nyamuk buat sekolah yang di Amerika inggris tidak ada sekolah tidak ada patung nyamuk tidak usah nyawa kalau ini pengirantan tidak ada ayatnya pengirantan orang gajah sehingga patung gajah gampang butuh patung gajah tapi patungnya tapi kan ada patung nyamuk pengirantan pengirantan mengatakan teknologi paling canggih bahwa itu ada yang telah ini aku dibolong tapi ini pengirantan menunjukkan Allah aku menunjukkan tidak ada contoh nyamuk perkara ini dia menunjukkan ajaib kekuasaan mereka mengapa dinali cocokan sampai mereka diberi rencana ini faham kalau dia menunjukkan ajaib nyamuk nabi Musa ada orang kurang pasal ini dikenangan contoh apa orang orang yang makan di jerawat paham mulai ini ajaib pengirantan mulai nabi Suleiman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut nabi Suleiman itu pasukan kuda yang hebat bareng melintas satu daerah itu itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata ketua semut itu mengumumkan anak buah ini sampai kita tidak tidak Suleiman tidak wah Suleiman tersinggung yang terlalu itu yang terlalu semut itu semut itu itu akhirnya Suleiman itu introsi introsi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya bareng pindah semutnya berarti Suleiman itu nabi tenan mikir apa keselamatan apa semut akhirnya ketua semut ini nabi tenan pakai hadiah ditompok itu semut itu nyolong berarti satu biji gula itu disambut nabi Suleiman perkaranya hadiah satu biji dan bareng menyukai semutnya menek ngantos nabi Sinten terus didahar nabi Suleiman nangis semut rahmat itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya nabi tenan mesti nombok dengan sepenuh hati tapi nabi ini nyepelek berarti tidak nabi sub indo by broth3rmax terima kasih